Tuhan Gembala yang baik selalu menyertai kita, tak pernah dibiarkannya kita sendiri, ia selalu mengasihi dan menopang kita. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita jumpa lagi dalam Renungan Harian di hari Rabu tanggal 27 September tahun 2023, kebenaran firmannya kita akan baca, mari satu dalam doa. Bapak yang penuh kasih, kami bersyukur atas segala kemurahan, kebaikan, dan cinta kasihmu yang nyata di dalam hidup kami. Terima kasih untuk semuanya itu Tuhan. Kami ingin membaca firmanmu, engkau roh kudus menolong kami, agar firman ini mengambil bagian di dalam seluruh kehidupan kami, bimbing dan sertai kami untuk memahami maksud dan kehendakmu. Ini kami yang siap menyambut firmanmu, bersabdala Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin Masmur 42 ayat 1-6 Kerinduan kepada Allah Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Kora Seperti rusah yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan engkau ya Allah Jiwaku haus kepada Allah, kepada Allah yang hidup, bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam Karena sepanjang hari, orang berkata kepadaku, dimana Allahmu? Inilah yang hendakku ingat, sementara jiwaku gunda gulana Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia Mendahului mereka melangkah ke rumah Allah Dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur Dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan Mengapa engkau tertekan hai jiwaku Dan gelisah di dalam diriku Berharaplah kepada Allah Sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya Penolongku dan Allahku Jiwaku tertekan dalam diriku Sebab itu aku teringat kepadamu Dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon Dari gunung Mizar Demikian firmannya Amin Sudara-sudara yang kekasih Di hari Rabu ini kita berada Dalam tema firman Tuhan Teringat waktu dahulu Sudara-sudara Hipertemisia sindrom Adalah sebuah kondisi ingatan Yang mana seseorang Dapat mengingat peristiwa masa lalu Dengan sangat jelas dan detail Jika dibandingkan dengan kemampuan ingatan manusia Pada umumnya Sindrom itu dapat dikategorikan Sebagai sebuah kelainan Orang yang mengindapnya Biasanya akan mengingat Dengan sangat lengkap Setiap peristiwa pada masa lalu Termasuk peristiwa masa kecil Yang dialaminya Normalnya sudara Setiap orang pasti akan memiliki ingatan Masa lalu Bahkan masa-masa kecil Masih dapat diingat Hanya saja Ingatan itu cukup terbatas Banyak detail yang sudah dilupakan Memori manusia tidak akan mampu merekam Setiap peristiwa dengan sangat lengkap Dan disimpan dalam waktu yang cukup lama Walaupun begitu sudara Pada kondisi tertentu Mengingat masa lalu Juga ada manfaatnya Bani Kora Sebagai pemasmur Dalam perikop ini Sedang dilanda kerinduan Kepada Allah Sebuah kerinduan yang Amat dalam Sehingga ia membandingkannya Seperti rusak merindukan air Kerinduan itu sudara semakin diperpara Karena adanya ejekan orang-orang sekitar Yang mempertanyakan keberadaan Allah Kerinduan pemasmur Maka Pemasmur mengarahkan ingatannya Kepada masa lalu Peristiwa indah Ketika ia berada Dalam arak-arakan umat Tuhan Melangkah ke rumah Tuhan Sebuah ingatan yang membuatnya Mencoba membangun pengharapan Di dalam dirinya Sudaraku Tidak semua orang memiliki ingatan yang sama Pada peristiwa masa lalu Namun Tentu masing-masing orang memiliki ingatan Tentang peristiwa masa lalu Yang mungkin menjadi sumber kekuatan baginya Dan sangat penting Dan jauh lebih indah Apabila ingatan masa lalu itu Menyangkut peristiwa Mengalami kebaikan Tuhan Bagi kita Biarlah kita semua Selalu mengingat Masa lalu Yang di dalamnya Kebaikan Tuhan Selalu nyata Dan indah Untuk kita Amin Kita berdoa Terima kasih Tuhan Firman-Mu Boleh kami dengarkan Terima kasih Kami belajar Bahwa kami memiliki Masa lalu Masa lalu Dan itu penting Biarlah masa lalu itu indah Terutama menyaksikan kebaikan dan kemurahan Tuhan Kiranya Kiranya firman-Mu ini Engkau Matrekan dalam hati kami Kami kuat Untuk dapat Memperlakukannya dengan baik Tuhan Bapak di syurga Engkau memberkati Untuk seluruh kehidupan kami Yang di dalamnya Hadir anak-anak kami Semoga mereka bertumbuh dengan sehat Bertumbuh dalam fisik yang kuat Dalam iman yang teguh Semoga mereka mengalami Masa pendidikan dengan bahagia Punya ilmu yang tinggi Untuk masa depan mereka Semoga mereka menjadi Anak-anak Yang selalu takut dan setia pada Tuhan Pekerjaan kami Usaha kami Engkau berkati Biarlah damai sejahteramu Ada dalam keluarga kami Dalam sukacita kami Biarlah Tuhan sempurnakan Dalam berbagai pergumulan kami Entah bagi saudara-saudara kami yang sakit Hadirlah sedang sembuhkan Bagi yang berduka Tuhan hiburkan Bagi yang mengalami beban-beban hidup Dalam berbagai tantangan Tuhan juga kuatkan Kiranya kami semua teguh Menjalani setiap pergumulan kami Engkau berkati Untuk para pelayanmu yang terus melayani Semoga mereka berbahagia Dan terus menyampaikan firman Kepada banyak orang Sehingga semua akan terus mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamat Para orang tua kami Dalam usia indah Tuhan jaga Biar masa tua mereka Dilalui dengan terus Bersuka cita di dalam Tuhan Berkati Untuk semua saudara-saudara kami Yang mendengarkan renungan harian ini Hidup mereka Tuhan berkati Agar mereka terus menjalani Dalam kebahagiaan Tuhan Berkati pemerintah kami Karuniakan hikmat Untuk memerintah dengan adil dan bijaksana Sayangi Lindungi Kasihi kami semua Agar kami dapat menghadapi kehidupan ini Dengan kuat dan teguh Terima kasih Tuhan Bersamalah dengan kami selalu Agar kami selalu Menyaksikan kemurahan dan cintamu Dan teguh menghadapi hidup ini Demi nama Yesus kami berdoa Amin Terima kasih Saudara-saudara boleh mendengarkan Renungan harian ini Biarlah firman ini Menjadi berkat bagi saudara-saudara Dimanapun saudara-saudara berada Tuhan Yesus memberkati Salam Sehat